Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam proses pembelian sebuah pesawat terbang, tentu, suatu maskapai mempunyai banyak pertimbangan yang harus diperhatikan, salah satunya, adalah harga dari pesawat yang akan dibeli. Walaupun saat ini, banyak maskapai yang memilih untuk melakukan sistem sewa dari pihak lesor daripada harus membeli secara langsung untuk pengadaan armada pesawat baru, tetapi, pembelian pesawat secara langsung dari pihak manufaktur masih beberapa kali ditemui dilakukan oleh beberapa maskapai. Melihat hal tersebut, apakah harga pesawat buatan Indonesia bisa bersaing dengan harga pesawat sejenis yang dibuat oleh pabrik pesawat asal luar negeri? Apakah pesawat buatan Indonesia harganya lebih mahal, atau malah sebaliknya, yaitu lebih murah? Ini dia perbandingannya. Perbandingan yang pertama adalah, harga pesawat CN-235 buatan Indonesia, dengan ATR-42 buatan Perancis. Sebenarnya, antara pesawat CN-235 dan pesawat ATR-42 secara head-to-head tidak bisa dibandingkan secara langsung, karena memang CN-235 didesain secara khusus untuk keperluan militer, dan ATR-42 didesain untuk pesawat komersil. Tetapi, setidaknya di sini akan terlihat perbandingan secara kasar, karena antara CN-235 dan ATR-42 memiliki kapasitas jumlah penumpang yang tidak terlalu jauh apabila dikonfigurasikan untuk pesawat sipil, yaitu CN-235 versi sipil memiliki jumlah kapasitas penumpang hingga 36 sit, sedangkan ATR-42 memiliki kapasitas hingga 42 sit. Pesawat CN-235, tercatat pada tahun 2021 lalu, mempunyai harga per unitnya di angka 27,5 juta USD, atau sekitar 400 miliar rupiah di kurs 15 ribu rupiah, sedangkan ATR-42 yang didapat dari berbagai sumber, mempunyai harga di kisaran 17 juta hingga 20 juta USD, atau sekitar 250 hingga 300 miliar rupiah per unitnya di kurs 15 ribu rupiah. Hal tersebut merupakan perbandingan kasar, karena harga yang disebutkan tadi, merupakan harga pesawat CN-235 220 MPa yang merupakan salah satu varian tercanggih, yang dikirim ke negara Senegal pada tahun 2021 lalu, yang tentu bukan merupakan versi sipil, dan mempunyai teknologi yang secara khusus dirancang untuk pesawat versi militer. Sedangkan pesawat ATR-42, mempunyai harga yang sedikit lebih murah, karena memang pesawat ini dihususkan untuk pesawat penumpang komersil atau versi sipil. Sebenarnya, akan lebih fair apabila pesawat ATR-42 disandingkan dengan pesawat CN-235 versi sipil. Namun sayangnya, hingga saat ini belum ada maskapai yang benar-benar ingin mengoperasikan dan membeli pesawat CN-235 versi sipil. Walaupun di laman resmi, PT Dirgantara Indonesia telah memasukkan pesawat CN-235 versi sipil di daftar pesawat yang diproduksi, tetapi tidak diketahui pasti, harga pesawat CN-235 versi sipil di list daftar produksi pesawat PT Dirgantara Indonesia. Perbandingan selanjutnya adalah, harga dari pesawat N-219 buatan Indonesia, dengan pesawat Cessna 408 Sky Courier buatan Amerika Serikat. Setelah tadi perbandingan yang bisa dibilang kurang fair antara pesawat CN-235 dan ATR-42, Kali ini, perbandingan antara harga pesawat N-219 dengan Cessna 408 Sky Courier, bisa dibilang perbandingan yang cukup fair. Kenapa bisa dibilang cukup fair? Karena baik pesawat N-219 dan Cessna 408 Sky Courier, merupakan pesawat yang sama-sama dikembangkan untuk pesawat keperluan sipil di kelas yang sama, dan mempunyai kapasitas penumpang yang sama yaitu mempunyai 19 seat penumpang. Pesawat N-219, dikabarkan akan dijual di kisaran harga 6,7 hingga 6,8 juta USD, atau sekitar 102 miliar rupiah dengan kurs 15 ribu rupiah per unitnya. Namun dalam kabar terbaru, ada salah satu perusahaan asal Indonesia, yaitu PT Karya Logistik Indotama yang menekan kontrak pembelian 11 unit pesawat N-219 dengan nilai sebesar 80,5 juta USD, atau dengan kata lain, PT Karya Logistik Indotama membeli pesawat N-219 dengan harga 7,3 juta USD per unitnya, atau sekitar di angka 109 miliar rupiah. Sedangkan untuk pesawat Cessna 408 Sky Courier, di awal pengembangan dikabarkan akan dijual di harga 5,5 juta USD, namun saat ini, di beberapa kontrak terbaru, pesawat Cessna 408 Sky Courier dijual di harga senilai 6,85 juta USD untuk versi kargo, atau sekitar 102 miliar rupiah, dan 7,37 juta USD untuk versi penumpang, atau di harga 110 miliar rupiah per unitnya, di kurs 15 ribu rupiah. Dari hal tersebut, dapat dilihat, antara pesawat N-219 dan Cessna 408 Sky Courier mempunyai perbedaan harga yang tidak cukup jauh. Kita harapkan nantinya pesawat N-219 dapat bersaing di pasaran. Itu tadi, pembahasan singkat kita kali ini. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.